Selamat pagi, rakyat, dan salam keinginan selalu bagi kita semua. Salam inspiratif, senang bisa berjumpa kembali. Khusus untuk hari ini, Mr. akan memberikan eksplorasi konsep dan mana ini sangat penting sekali. Sebab itu nanti kalian bisa perhatikan supaya apa yang kamu rencanakan dan apa yang kamu lakukan ini benar-benar memberikan manfaat. Yang pertama, kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah diskusi banyak dan kita sudah mendalamkan masalah waktu. Selamat pagi, Pak Alfon. Oke, selamat pagi. Nah, khusus hari ini, Mr. akan menjelaskan eksplorasi konsep tentang kecepatan jarak waktu atau jarak kecepatan waktu. Nah, bagaimana setelah kita bisa menemukan jarak waktu dan kecepatan. Sebelumnya kita sudah pernah mencoba untuk bisa, untuk bisa memecahkan permasalahan matematika khususnya dalam kecepatan jarak waktu. Nah, Mr. masuk langsung aja akan set screen supaya nanti kita bisa belajar bersama. Oke, kita perhatikan sekitiga aja itu. Tolong mereka dimatikan, yang nanti kita berhubungan. Oke, di sini di sini, di sini, di atas sini ada sebarat. Lalu ada penempatan. Tolong kita yang dimatikan perniagaan ini. Siapa ini? Ini. 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 Ini apapun bahanவir. kenapa kali W kecepatan dikali-kali waktu kali lalu selanjutnya untuk mencari kecepatan kamu perhatikan segitiga di bawah ini untuk mencari kecepatan kamu lihat ini posisinya sejajar atau tidak ini posisinya sejajar atau tidak kalau anak-anak ini posisinya sejajar atau tidak tidak ya kan maka kamu tinggal lihat jarak ada di atas di sini sudah ada tanda per kalau dalam pecah tapi tinggal tapi jarak dibagi dibagi waktu waktu bawai nah berikutnya juga sama tapi kalau untuk mencari waktu bagaimana dibagi kak tapi cara dibagi kecepatan 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 kemudian tebak dari segitiga ini kamu amati lagi kira-kira kecepatan ada kesulitan atau tidak atau kalian sudah bisa atau temanmu ada yang tidak bisa oke kalau sudah perhatikan sekarang saya punya sebuah soal tebak soalnya ditulis yang Andi mengendarai motor Andi mengendarai motor dari rumah ke pasar Andi mengendarai motor dari rumah ke pasar yang jaraknya Andi mengendarai motor dari rumah ke pasar yang jaraknya Andi mengendarai motor dari rumah ke pasar yang jaraknya 25 saat 25 saat 25 saat dengan waktu tempur dengan waktu tempur dengan waktu tempur 120 menit 120 menit dengan waktu tempur 120 menit berapa kecepatan rata-rata motor Andi berapa kecepatan rata-rata motor Andi Yes Yes Andi mengendarai motor dari rumah ke pasar yang jaraknya 25 km dengan waktu tempur 120 menit Bapak Kecepatan Wata-Wata Motto Andi. Ya, Jaisullah. Jaisullah, atas soal yang dibaca oleh Erwin, untuk menjawab atau mencahkan permasalahan semata sendiri. Yang pertama, Jaisullah sudah berlangsung. Yang ditanyakan apa, Jaisullah? Yang ditanyakan dari soal ini. Mencari apa? Jaisullah. Yang ditanyakan dari kecepatan, baik. Untuk mencari kecepatan, itu bagaimana caranya? Bagaimana cara mencari kecepatan? Kamu perhatikan seketika di sini, seketikannya yang ada di layar kaget. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Jaisullah. Jaga dibagi waktu. Oke, boleh Isla. Untuk mencari kecepatan, kita sama dengan jarak dibagi waktu. Masukkan, Jaisullah. Daraknya berapa? 25 km. Di bagi? 120. Masa, ini menit lho. Kalau kamu berubah ke jam, tadi? Jadi berapa jam? Dua. Oh? Dua. 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 Dua begini. Dua. Sama dengan berapa nilainnya? Sama dengan cara, tidak? Vad. Kita, Ches? Dua. 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 12,1 12,5 12,5 12,5 Sudah silahkan tulis Ini pembahasannya Korang ditulis Jadi C sama dengan 25 km, W sama dengan 120 menit Kecepatan sama dengan Jarak, obi, waktu Sudah tulis C sama dengan 25 km Ya kan, W sama dengan 120 menit Sama dengan berapa jam 220 menit ini kan 2, 2 jam Berarti kecepatan sama dengan Berapa, 25 Dibagi Dibagi itu Dibagi 5 22 dibagi Eh, 25 dibagi Lihatin soal mau itu loh Mika, berapa Mika Dibagi 2 Maka nilainya berapa 12,5 Ada di screen itu toh Pandu Dari mana 5 Tapi, aku kok Mojatera Sita Tengah Tengah Maksud Musik paper Nyetel Terima kasih. Sudah, Uriah? Soal nomor dua. Salih, Salih, berjalan kaki. Salih, Salih, berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per detik. Salih, Salih, berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per detik. Berapa, Misar? 1,5 per detik. Berapa jarak yang ditempuh, Salih, jika dia berjalan selama dua jam? Berapa kilometer jarak yang ditempuh, Salih, Bu? Jika dia berjalan, berapa? Jika dia berjalan? Menempuh waktu dua jam. Atau jika waktunya yang dibutuhkan itu dua jam. Jika berjalan kaki, saya berjalan kaki. Jika saya berjalan kaki, saya akan kaki. Oke, bisa. Oke, gimana? Siapa yang bisa? Hari ini Ust. enggak memberi soal, Pak, ya. Tapi tiga aja. Ini satu, satu, satu. Kurang satu. Tak perlu tiga kok. Ya, dikerjakan juga. Dikerjakan. Oke, jadi saya ulang tadi. Soalnya apa tadi? Dibaca, Wiria, soalnya. Salihu berdua. Dengan kecepatan 1,5 meter per derik. 1,5 meter. Berapa kilometer jarak yang ditembuh Salihu dalam dua jam. Yang bisa angkat tangan. Jangan angkat kaki. Masih perhatikan setidaknya setelah pun untuk eksplorasi konsep. Sampai jumpa. Jawabannya 10,8 kilometer. 10,8 kilometer. 10,8 kilometer. Baik. Coba kita cek. Kita yang diketahui tadi apa? Yang diketahui dulu. Yang diketahui apa tadi? Kecepatannya ya. Kecepatan jalan. Iya. Berapa? Kecepatannya 1,5 meter. Oke, tulis. Kecepatan sama dengan 1,5 meter. Jelas ya ini ya. Tulisannya meter di layar jelas ya. Jelas. Kemudian setelah itu? Waktu. Waktunya 2 jam. Nah, ingat. Karena tadi yang diminta apa? Yang dimintakan detik. Jadi 2 jam ini kamu jadikan detik terlebih dahulu. Karena yang diminta detik di atas ya. Ya kan satuannya detik. Maka 2 jam kita jadikan detik. Nah 2 jam ini berapa detik? Berarti sama dengan 2.200 detik. Jadi 2 kali 60. Ini kan? 2 kali 60. Betul? Sama dengan 7.200. Benar apa sama ini? Benar. Oke, nah. Sekarang yang ditanya kenapa? Olivia yang ditanyakan atau Olivia? Yang ditanyakan dari soalnya Salih. Tapi apa yang ditanyakan? Berapa jarak yang ditumpuk? Selamat 2 jam. Oke, sekarang jarak. Kamu perhatikan Olivia. Untuk mencari jarak? Apa rumus kamu mencari jarak? Nah, Olivia untuk mencari jarak ini. Ini. Bagaimana? Apa ini? Ya. Apa liwet? Nah, saya sama dengan kecepatan. Dikali. Dikali waktu. Masukkan. Kecepatan ini berapa tadi? 1,5 meter. 1,5. Jika. Dikali. 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 Terus. Sama dengan berapa? Tepat itu? 10,8 meter. Kamu ikan dulu. Ini berapa? 1,5 kali itu. 7,200. Berapa? 10,800 meter, jadi 1,8 kilometer. 1,8. 1,800. Ini masih meter. Kilometer. Karena yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kilometer. Jarak. Yang ditanyakan kilometer. Ini kamu ubah ke dalam KM. Nah. Jadi berapa? Tetangga yang kemarin. Jadi dikurangi atau diambang? Dibagi. Dibagi seribu. Ketemu berapa? Dibagi seribu. Dibagi seribu. Masakan 10,8 meter. 1,8 meter. 1,8 meter. 1,8 meter. 1,8 meter. Enak kok? E, situ dulu. Bimber. Sudah. Sudah. Halo Halo Bandung udah selesai sudah tulisnya terhapus makan tulis-luster ini biar gak penuh yang terakhir yang enak jangan minta ya nomor tiga sebuah pesawat sebuah pesawat Lion Air sebuah pesawat Lion Air Lion Air Lion Air terbang dengan kecepatan 500 km per jam jika pesawat tersebut berangkat jika pesawat tersebut berangkat dari Juanda menuju Jengkareng menuju Jengkareng menuju Jengkareng Jengkareng 1.400 km menuju Jengkareng 1.400 km tentukan waktu yang dibutuhkan pesawat tersebut tentukan waktu yang dibutuhkan pesawat tersebut dan buka waktu yang ditutupkan. Son K, silakan dibaca soalnya. Son K, silakan dibaca soalnya. Telepon, baca soal telepon. Sebuah pesawat Line Air terbang dengan kecepatan 500 km per jam. Jika pesawat tersebut rangka dari menuju ke Jengkeleng yang berjawab 1.400 km. 1.400 nggak? 1.400. Aku udah omong 1.400. Oh iya, saya pikir diri. Bener, lanjut terus. Tentukan waktu yang dibutuhkan pesawat tersebut. Ini ya, sekarang saya tanya sama Birsa, Aleksa. Yang ditanyakan apa Aleksa? Yang ditanyakan waktu. Dan ditanyakan waktu. Untuk menurut waktu, rumusnya? Jarak dibagi kecepatan. Masukkan Eveline. Masukkan Eveline. Masukkan Eveline. Masukkan Eveline. Masukkan Eveline. Berarti berapa? Berarti. Berhitung 400. 400 dibagi 500. Sekaranya ini. Ini kamu corek. Ini kamu corek ya. Tinggal 14.35. Berapa? 2,8. 2,8. 2,8. 2,8. 2,8 jam. Apakah sudah betul ini? 2,8 jam? Ya tapi itu 2 jam 48 menit. hasilnya 2 jam 48 menit 0,8 dikali 60 sama dengan 48 artinya dalam satu jam itu kan ada 60 menit 60 menit ya kami lihat tapi 60 per 8 atau 8 per 60 tadinya yang dibagikan kan hanya 8 ini sisanya ini ya kan Eren bagi 8 per 60 atau 60 per 8 kamu mengatakan pas 48 menit harus bisa buktikan dari mana ayo bantu telefon 60 ke 0,8 itu loh berarti 60 gak usah anak sorry karena karena satu jam itu kan 60 ya kan maka langsung aja 60 dari mana untuk mencari sisa dari 8 menit ini untuk mencari sisa dari 8 2,8 jam ingat dalam satu jam itu kan 60 menit tadi sudah disampaikan Eren berarti berapa Eren nilainya? nilainya? 2 jam 48 menit 2 jam 48 menit 2 jam 48 menit yang 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 8 itu 6 jadi itu 60 dibagi 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 bagaimana? jadi jadi jelapan sisa karena ini ada koma ya kan ada koma sudah diambil 2 0 yang lain paham? ya kita tulis pembahasan kita selesai itu itu aja ini atau meeting time mister ada sesi 2 tidak ada kamu sampai dengan agama usah dulu takut apa kalau kamu mau kasih usih gua tak kasih ada usih dua dong tidak ada karena kami langsung langsung mengerjakan langsung mengerjakan itu aja sudah ditulis semuanya sudah ditulis enggak orang kak sudah ditulis semua ya lengkap ya oke oke sekarang perhatikan user ada ditanyakan kemudian lang untuk anak-anak langsung mulai mengerjakan pendahuluan ya di gembira pelajar tuh di pendahuluan itu ada bilangan bulat operasi hitung bilangan bulat itu sudah mulai di kerjakan ya dicicil satu hari misalnya mampunya 5 tidak dikerjakan mampu 3 tidak dikerjakan itu aja nanti yang belum dapat bisa ke Mister yang John K barang ini belum belum diambil yang diambil kemudian nanti Mister sudah siapkan tugas di classroom khusus hari ini aja karena Mister tidak pernah berikan batas waktu ya khusus hari ini nanti silakan dikerjakan maksimal kubur 2 siang harus sudah di upload coba di cek di classroom semua yang di upload hanya jawabannya saja coba yang lain silahkan di classroom terima kasih terima kasih ada Miksa waktunya yang satu lebih 59 wajah dari mister Terima kasih. Apa? Tuninya tugasnya apa? Tuni tugasnya apa? Tuni tugasnya apa? Tugas bahasa Inggris. Dua tugas bahasa Inggris. Ada dua tugas bahasa Inggris. Tapi salah satunya itu total ini. Tugasnya misteri dulu. Misteri itu apa? Misteri satu. Untuk? Tugas yang baik selain itu. Enak kan? Enak. Tugas yang enak. Tugas apa-apa. Itu saja. Oke, sini Bapak. Salam. Ketemu lagi besokan. Sehat-sehat selamat. Bye. Bye. Oke.